Intro Hai, Assalamualaikum, adik-adik di kelas 5 Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 Pagi itu udara terasa dingin, di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin Kakek Husin mengidap penyakit asma Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya Tak lama setelah itu kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis Kejelawa penyakit asma berupa 1 Batuk terutama pada malam atau dini hari 2, sesak napas 3, napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya 4, rasa berada di dada 5, dahak sulit keluar Berikut ini adalah gambar perbedaan bronkus pada penderita asma dan bukan penderita asma Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dekat mengalami kejala berat Kejala berat adalah keadaan gawa darurat yang mengancam jiwa Kejala berat asma meliputi 1. Serangan batu hebat 2. Sesak napas yang berat 3. Napas tersengal-sengal 4. Sianosis atau kut kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut 5. Sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk 6. Kesadaran menurun Nah, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu 1. Apa penyebab penyakit asma? Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi Alergi bisa muncul disebabkan karena adanya udara dingin, bulu, debu, bahkan rambut 2. Apa yang terjadi pada organ pernafasan penderita penyakit asma? Pada organ pernafasan penderita penyakit asma terjadi penyumbatan saluran pernafasan 3. Apa gejala awal penyakit asma? Gejala awal penyakit asma meliputi Batuk terutama pada malam atau dini hari Susah nafas Napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya Rasa berada di dada dan dahak sulit keluar 4. Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat meliputi Serangan batu hebat Sesak napas yang berat Napas tersengah-sengah Sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut Sulit tidur Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk Dan kesadaran menurun 5. Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan Karena sangat berbahaya dan bisa mengancam jiwa penderita asma 6. Bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat adalah dalam posisi duduk 7. Adakah anggota keluargamu atau orang di sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa namanya? Nah, misalkan saja tidak ada Kamu telah mengetahui salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ penapasan Carilah informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ penapasan Misalnya influenza, bronchitis, tonsillitis, dan pneumonia Carilah informasi mengenai penyebab gejala dan pengobatannya Lakukan secara berkelompok, tiap kelompok beranggotakan 5-6 anak Tuliskan informasi yang kamu peroleh dalam bentuk bagian atau peta pikiran Hasil kegiatan ini akan kalian presentasikan pada pembelajaran 5 Nah, ini misalkan saja ya Bagian informasi penyakit yang berhubungan dengan organ penapasan influenza Jadi influenza ini penyebabnya adalah Tidak sengaja menghiru percikan air liur penderita flu di udara Kemudian menyentuh mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkena percikan air liur penderita flu Kemudian gejalannya adalah demam, pilak, hidung tersumba, dan sakit kepala Pengobatannya harus banyak istirahat, banyak minum cairan, dan pergi ke dokter Kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dhani Edo dan Dhani sering bermain bersama Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil Setelah bermain, Dhani mengajak Edo ke rumahnya Di dalam rumah Dhani, Edo melihat berbagai macam topeng Kata Dhani, topeng-topeng itu adalah properti tari Ternyata kakek Husin dahulu seorang penari Banyak tari yang ditarikan menggunakan properti Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng Penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng Adakah tari lain menggunakan properti? Perhatikan beberapa gambar berikut yang menunjukkan gelak tari menggunakan properti Yang pertama adalah tari piring Dan yang kedua adalah tari ranggu ayak Amatilah gambar dua tarion di atas Tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarion itu Nama properti yang digunakan pada tari piring adalah piring Nama properti yang digunakan pada tari ranggu ayak adalah rebana Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dalam kelompokmu Kemudian diskusikan jawaban kelompokmu dengan kelompok-kelompok lain dalam kelasmu Satu, apa yang dimaksud properti tari? Jawabannya adalah properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan gelakan tari Dua, benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Benda yang dapat digunakan menjadi properti tari diantaranya selendang, topeng, kendewa, tombak, piring, kipas, dan tameng Tiga, apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari? Suatu benda dipilih untuk digunakan sebagai properti tari berdasarkan tema tari Empat, apa fungsi properti tari? Properti tari berfungsi untuk membantu penari menyampaikan maksud dari gerakan tari yang dilakukan Nah, coba lihatlah pertunjukan tari menggunakan properti Kamu dapat menonton langsung atau dari rekaman dalam VCD Setelah menonton, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut Satu, apa nama tari yang kamu tonton? Nah, ini misalkan saja ya Tari yang saya tonton adalah tari Bambangan Cakil Dua, dari daerah mana tarian tersebut? Tari Bambangan Cakil berasal dari Jawa Tengah Tiga, benda apa yang digunakan sebagai properti? Benda yang digunakan sebagai properti tari Bambangan Cakil adalah keris Empat, menurutmu sesuaikah properti yang digunakan? Properti yang digunakan menurut saya sesuai karena tari menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa Nah, lakukan kegiatan berikut bersama kelompokmu Satu, carilah berbagai gambar tari daerah yang menggunakan properti Carilah dari surat kabar, majalah, atau internet Dua, fotokopilah atau cetalah gambar yang kamu dapat lalu tempelkan pada gugambar atau kertas CVS atau karton yang kamu cilih jadi satu Tiga, berilah keterangan nama tari, daerah asal, dan properti yang digunakan Presentasikan kliping kelompokmu pada pembelajaran 5 Nah, ini adalah beberapa gambar yang bisa kalian masukkan dalam kliping gambar tari daerah yang menggunakan properti Dari kegiatan membuat kliping tersebut, bersama teman-teman sekelasmu, pilihlah salah satu tari daerah menggunakan properti Belajarlah menarikan tarian tersebut Mintalah bimbingan kepada guru tari di sekolahmu Lakukan latihan dengan bersungguh-sungguh Bila akhir tahun, kalian dapat memintaskan tarian tersebut Jadi, apa akibatnya jika kamu menderita penyakit pada pernafasan? Jika kita menderita penyakit pernafasan, tentunya akan sangat tersiksa Orang menderita penyakit pernafasan akan sulit bernapas hingga mengalami kesulitan tidur Oke, sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!